Apa saja medical checkup yang dicek untuk kerja ke Kapal Besar? Sekaligus menjawab pertanyaan dari Dimas Wahyu Awliya Mas medicalnya itu apa saja yang dicek ya? Jadi jika teman-teman punya pertanyaan seputar peta Kapal Besar dan gimana caranya kerja Kapal Besar silahkan tulis juga di komentar ya teman-teman Terus, jadi simak terus videonya Oke teman-teman, jadi saya akan mengingat-ingat apa saja yang dicek waktu medikal untuk kerja ke Kapal Besar Jadi apa saja yang dicek untuk kerja medikal checkup untuk kerja ke Kapal Besar yang pertama yaitu cek darah Jadi cek darah untuk mengecek mungkin barangkali ada penyakit gula atau apa dan lain-lain ya teman-teman Jadi nanti di pengajakan darah itu nanti akan ketahuan Nah terus, yang selanjutnya yaitu ada pengajakan urine atau kotoran dari debur Jadi kalaupun misalkan teman-teman pengen buang air besar atau enggak tetap harus dikeluarkan ya teman-teman Jadi saran saya, kalau teman-teman berangkat medikal checkup buang air bersaranya ditahan dulu nanti dibuang air bersaranya di waktu di pas medikal checkupnya ya teman-teman Nah itu pun untuk mengecek barangkali nanti ada HIV atau apa itu nanti di pengajakan urine itu kelihatan Nah terus, yang selanjutnya yaitu di cek tes pendengaran Tes pendengaran itu nanti masuk ke ruangan pakai mikrofon Terus nanti kalau ada beep atau apa tinggal pencet tombol Kalau misalnya dengar pencet, kalau enggak nggak usah di pencet Itu nanti ada tes pendengaran Nah terus, ada lagi swab throat yaitu untuk pengecekan tengkorokan Jadi swab throat itu sebelum ada corona virus Saya dari dulu medikal sudah di swab throat ya teman-teman Nah jadi medikal swab throat itu bagi saya yang paling menjengkelkan ya Jadi setiap kali ada medikal beberapa kali Cuma satu kali enggak, cuma satu kali yang lolos Jadi selain itu masalah terus sama swab throat Katanya dokumahnya apalah Jadi kalau misalnya habis medikal saya mau pulang Harus probat dulu untuk swab throatnya Karena katanya ada kumahnya atau korokannya Jadi dari pengalaman itu Saya sebelum swab throat Saya kumuh-kumuh dulu pakai betadine kumuh apa dan lain pun Enggak ngaruh tetap kadang ada kumahnya aja Jadi itu pokoknya swab throat bagi saya Hal yang paling menjengkelkan Jadi semoga untuk teman-teman sehingga ya Nah terus selanjutnya itu ada Cek mata ya Jadi nanti di cek matanya minus atau enggak Atau dan buta warna juga di tes ya Jadi nanti ada alat buat ngeceknya Buat ngeceknya di khusus untuk ruangan cek mata Nah terus Ada ya selanjutnya yaitu Cek fisik Cek fisik ini nanti juga diukur tinggi badan Berat badan gitu kan Terus disuruh buka baju gitu kan Jadi sepengalaman saya Itu cuman Kan saya pakai kolor Cuman pakai kolornya aja yang Enggak dilepas gitu kan Nah kalau dokter fisiknya itu wanita Waktu pengalaman saya itu kemaluannya enggak Disuruh dibuka enggak dilihatin Tapi waktu dokter fisiknya itu laki-laki Jadi sepengalaman saya Cuman dilihat kemaluannya Jadi di cek mungkin nanti ada Panjikit kelamin atau enggak ya teman-teman Nah terus Waktu cek fisik itu juga Diswap rektal Ditusuk duburnya gitu Jadi untuk mengecek ambien atau apalah Nanti itu urusannya bagian medikalnya Nah terus Juga ditanya misalkan Kamu merokok atau enggak Misalkan ada Pernah patah tulang atau enggak Misalkan ada alergia atau enggak Misalkan ada penyakit gula atau enggak Ada keturunan penyakit gula atau enggak gitu ya teman-teman Jadi nanti ditanya Beberapa Keluhan misalkan punya penyakit apa dan lain-lain ya teman-teman Nah itu pengajakan fisik ya Nah terus Ada lagi yaitu cek gigi ya Cek gigi jadi Saran saya kalau misalkan teman-teman itu Sebelum medikal cek untuk perjalanan kapal besar Cek dulu Di push with master dekat Bersihin karang giginya Kalau misalkan giginya Berlubang Tambal yang tidak ditambal Kalau enggak bisa ya gimana lagi Di cabut Saya sih enggak nyaranin ya teman-teman untuk gigi cabut Ya Saran saya cek dulu di push with push with master dekat Karena misalkan nanti kalian Di Diobatin di waktu tes medikalnya itu Menurut saya lumayan mahal Ya Ya Nah terus Ada juga Tes ronsen yaitu Badan kita segini di x-ray Jadi untuk mengecek Bah Paru-paru kita itu masih Bagus atau enggak ya Jadi ya Saran saya untuk ronsen x-ray itu Minum air kelapa muda Sebelum medical checkup Malamnya Malamnya sebelum medical checkup Itu ya teman-teman Nah terus Ada lagi yaitu cek Treat meal Yang lari di tempat itu Di alat itu Treat meal Untuk mengecek jantung ya teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman itu Udah biasa olahraga ya Pasti Insyaallah apa Aman itu nanti Jantungnya Gitu ya Nah terus Untuk Apa namanya Cek urine dan cek darah Itu Biasanya itu sebelum medical kan Disuruh puasa Paling tidak ya jam Jari jam 9 malam Sampai pagi itu enggak makan Jadi Kalau pagi itu Cuma diperbolehkan Minum air putih saja Gitu ya Jadi Itu saja Apa saja Medical yang di cek Waktu saya medical checkup Untuk konservasi kapal besar Jadi 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 Mungkin ada beberapa yang belum Disampaikan Mungkin saya lupa Jadi Kira-kira gambarnya seperti itu Ya Jadi Semoga bermanfaat Semoga medical kamu Juga lulus Jangan lupa Yang belum subscribe Setelah subscribe Dan Share ke media sosial yang anda punya See you next on my video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa